Seorang pria tewas, mengenaskan dengan luka parah akibat senjata tajam, usai dibunuh pelaku dan terekam CCTV warga kota Surabaya, Jawa Timur. Diduga aksi pembunuhan sadis tersebut dilatari asmara, di mana korban memiliki hubungan khusus dengan istri pelaku. Warga tenggumung Ganggalia, Surabaya, diebohkan dengan tewasnya Saifuddin di rumahnya. Pemuda 23 tahun ini tewas mengenaskan dengan bersimbah darah setelah terluka parah pada bagian perut. Berdasarkan rekaman CCTV, HS pelaku pembunuhan masuk ke dalam rumah korban dengan membawa parah. Tak lama berselang, istri pelaku keluar dari dalam rumah dan berlari kebingungan. Diduga motif pembunuhan dilatari asmara, di mana korban memiliki hubungan khusus dengan istri pelaku. Pusat kejadian, di Tenggarai, HS kabur bersama istrinya ke Pulau Madura dan kini dalam penyejaran polisi. Motif masih terdalami, sementara dugaan awal adalah motif asmara. Pelaku merupakan suami sah dari kemudian sekarang tim dari Satres Dium Prasokan Tanjung Barak menghasilkan pembunuhan terhadap pelaku, di mana identitas sudah kita kantong. Sementara jenazah korban dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo untup di otopsi.